Hai selamat datang kembali dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara menginstal time series database Prometheus Prometheus itu adalah database yang berbasis waktu yang biasanya digunakan untuk metric untuk menyimpan data metric dari hasil suatu monitoring dan biasanya dari database Prometheus ini bisa ditarik oleh aplikasi-aplikasi dashboard lainnya misalnya seperti Gravana kali ini kita akan menginstalnya pada operating system Ubuntu pertama kita cek dulu versi Ubuntu nya jadi kita akan menginstal di Ubuntu versi 20.04 pertama kita cek dahulu package tersebut ada di repository nya atau belum kita klik appt-list Prometheus ini sudah ada kita tinggal install saja appt dia ada di bawaan repository vokal atau asli bawaan dari Ubuntu 20.04 HPT install Prometheus di sini akan menginstal beberapa package kita ketika kita ketik y besar untuk melanjutkan ini sedang proses download package sedang proses instalasi software Prometheus nya di sini juga dia juga akan otomatis menginstal Prometheus node exporter kemudian kita cek servisnya kemudian kita cek servisnya di sini di sini terlihat bahwa statusnya adalah enable di startup ini sudah otomatis berjalan kita cek portnya ini sudah listen di port 9090 kita browsing saja karena saya menggunakan domain saya ketik domainnya ini sudah ini sudah muncul halaman dashboard dari Prometheus di port 9090 di sini kita bisa melihat daftar rules nya ini belum ada rules nya karena baru kita install kemudian di sini ada target dia baru mentargetkan diri sendiri ini adalah target target ini merupakan endpoint yang secara berkala akan dilakukan scrapping atau penarikan data untuk dimonitoring yang akhirnya akan dikirim ke database Prometheus ini untuk konfigurasinya sendiri dia berada di directory etc.prometheus ini dia di prometheus.yml disini ada konfigurasi global yang dia akan secara berkala melakukan penarikan data setiap 15 detik kemudian dia akan melakukan evaluasi rule setiap 15 detik kemudian ini adalah konfigurasi default ini dia men-scrub di localhost di port 9100 jadi ada dua di 9090 dan 9100 ini adalah konfigurasi default jadi secara default dia akan menarik metrik dari dirinya sendiri untuk dimasukkan ke database dari prometheus ini dia satu namanya node satu namanya prometheus kita bisa mengecek metrik apa yang di kirim metrik apa yang dihasilkan dari endpoint ini dengan memasukkan di browser saja karena ini localhost kita tulis seperti ini saja sesuai dengan endpointnya alamat url nya matrix jadi data ini yang akan secara bertahap ditarik oleh web prometheus ini oleh aplikasi prometheus ini dan dikirim ke dirinya sendiri atau ke database yang ada di prometheus ini ini adalah tampilan simple dari grafiknya karena memang untuk fitur dashboard dashboard biasanya orang-orang menggunakan grafana nah jadi ini untuk query pengetesan saja jadi yang ditampilkan adalah data yang simple kita coba jadi seperti yang terlihat di sini ini adalah metrik yang dihasilkan ada yang di port 9100 juga ini datanya seperti ini kita bisa tes menggunakan query node slash underscore memory misalnya yang size-nya memory active bytes kita execute saja disini ada satu kemudian kita coba query dari hasil metrik yang disini misalnya node memory total memory total kita execute saja disini sudah muncul satu hasil karena disini baru ada satu node yang didaftarkan jadi baru muncul satu baris hasil kita bisa lihat hasilnya adalah 16 sekian byte kita lihat di grafiknya sekitar 16 giga bisa kita compare ini ukuran memorinya benar 16 giga kemudian memory total ini ada swipe swipe nya adalah 12 betul 12 giga jadi seperti ini caranya demikian tutorial bagaimana cara menginstal Prometheus time series database semoga bermanfaat apabila ada kesalahan kami mohon maaf sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih